Jam 6 pagi, jam 6 hambat, melintasi ibu kota Nusantara yang baru di Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Nah, ini dia. Masih berkabut, masih agak gelap. Ini, disinilah lokasi istana negara itu. Sudah dibangun dalam pengerjaan. Ini, yang di kiri ini, pagar-pagar ini adalah jalan masuk ke titik 0, mengarah ke istana negara yang sedang dibangun sekarang. Infonya itu, sedang dibangun sekarang, sayap-sayap Garudanya itu. Nah, jadi yang di kiri ini adalah HTI, Hutan Tanaman Industri ya. Punyanya Prabowo Subianto, untuk bahan baku kertas. Nah, ini mataharinya masih rendah nih, jam 6 pagi. Jadi, masih berkabut, masih agak gelap. Jadi, kualitas videonya kurang nih. Nah, jadi kalau yang menganggap istana negara itu di Hutan Belantara, salah. Ini, lihat nih. Jadi, lokasinya di Hutan Tanaman Industri milik Prabowo Subianto. Jadi, kalau ditebang sudah itu kelihatan dari jalan raya ini. Cuma, dalam proyek ini kita tidak bisa meliput ke dalam sana, ke proyek. Karena dilarang, itu kan objek vital negara itu. Ada tempat-tempat rahasia yang tidak boleh kita liput ke dalam. Jadi, kalau sudah jadi, baru kita bisa meliput. Ini truk-trak mulen, ini mixer itu. Untuk pengecoran proyek IKN. Tuh, lihat. Masih berkabut, Mbak Busu. Nah, jadi yang kiri-kanan pagar Seng ini bukan bangunan kumuh. Bukan itu adalah kantor-kantor kontraktor proyek menangani proyek IKN. Ada yang dari PU, ada yang dari swasta di situ. Lihat nih, pagarnya nih. Nah, di sini, apa namanya, mayoritas pekerjaan orang-orang di sini itu ada bermacam-macam. Ada yang dibekerja di HTI, hutan tanaman industri. Itu sudah proyek lawas itu ya, perusahaan lawas itu. Nah, terus ada batu bara di sini, ada. Sawit, ada di sini. Nah, belum lagi pertanian, ladang. Coba ada di sini nih, apa namanya itu rumah walet. Nah, di sini nih yang mengerjakan proyek IKN itu daribuan orang yang didatangkan dari luar kecamatan sepaku ini. Karena untuk warga sepaku itu tidak mencukupi tenaga kerjanya. Jadi, mendatangkan dari luar pekerja-pekerja proyek IKN itu. Karena pekerjaannya itu dikebut ya. Baik itu yang dari Kaltim maupun yang di luar Kaltim ini. Datang semua di sini. Jadi, sudah rame pekerja di sini nih. Jalannya sudah bagus kayak gini. Jadi, supir-supir lintas, supir-supir ekspedisi itu sudah lewat sini. Ada yang bawa alat berat, ada yang bawa sembako. Baik yang antar kota, antar pulau, antar provinsi semua itu memilih lewat sini. Nah, itu tuh. Mungkin video ini bisa menjadi gambaran ya untuk saudara-saudara kita yang di luar sana ingin mencoba beruntungan ke sepaku. Ini nih. Jadi, di sini nih. Jadi, kita bukan di hutan belantara, tapi di sini sudah banyak warga yang tinggal di sini. Baik yang penduduk asli di sini maupun yang pendatang. Ini nih. Bisa di sini. Banyak peluang. Peluang yang bisa kita manfaatkan di sini. Banyak peluang-peluang yang belum juga dimanfaatkan di sini. Nah, mudah-mudahan video ini bisa menjadi gambaran ya. Ini, salam-salam buat warga kecamatan sepaku, IKN. Luar biasa ini kecamatan sepaku. Begitu ada proyek IKN, langsung rame ini sepaku. Waduh, luar biasa sepaku ini. Jadi, terkenal. Seluruh Nusantara kenal nih sepaku. Jadi, iri aku. Tapi, senang lah. Sama-sama orang Kaltim kan. Nah, itu. Lihat ini. Di sini nih, kecamatannya sepaku nih. Wah, ini. Aktivitas proyek belum bergerak nih karena masih jam 6 pagi. Jadi, pekerja-pekerjanya belum ada beraktivitas. Ini kita melintasi pasar sepaku. Nah, ininya. Kelihatan nih. Kiri-kanan ini pasar sepaku. Bawa busu ya. Belum rame kegiatannya karena masih jam 6. Jam 6 pagi. Jam 6 hambat. Tuh. Ini ya. Jadi, mudah-mudahan ini memberikan gambaran ya. Untuk saudara-saudara kita yang di luar sana. Yang ingin mencoba peruntungan. Mengadu nasib ke sepaku sini. Silahkan datang. Nah, lihat tuh. Masih banyak peluang di sini. Silahkan aja datang ya. Nah, lihat nih. Orang-orang sepaku nih. Orang-orang ramah semua ini. Orangnya baik semua. Aman, damai. Nah, lihat nih. Ya, karena masih jam 6 pagi. Kayak gini nih anunya nih. Kualitas kameranya nih. Mohon di maafkan nih. Nah, ya. Tuh. Lumayan panjang ini videonya. Ini pun sudah aku percepat nih. Kalau enggak aku percepat ini. Berapa puluh menit ini baru bisa sampai ke ujungnya sepaku. Oke, itu aja. Salam untuk warga sepaku dan semoy.